Intro Guna mendapatkan kembali penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azazi Manusia, bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Oku Selatan menggelar rapat koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia di Kabupaten Oku Selatan bertempat di Ruang Rapat Terbatas Sekda Kamis 21 Maret 2019. Kegiatan yang bertemakan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia tersebut ditujukan untuk semua organisasi perangkat daerah maupun intansi yang ada. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan, Yusrina Wakti, mengharapkan dengan mengadakan rapat ini mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi apa yang telah didapatkan tahun kemarin. Jangan sampai menurun. Jadi dengan rapat ini bisa mengevaluasi apa-apa saja yang masih kurang yang harus dibenahi. Selama ini Kabupaten Oku Selatan telah mendapatkan penghargaan berupa piagam Kabupaten Peduli Hak Am 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Dan di tahun 2019 akan kembali didapat jika semua data bisa dilengkapi. Untuk itulah dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Yang ini di tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Baik Bapak dan Ibu sekalian,